Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru ala ni amilah amma ba'du Saudara pendengar dimanapun anda berada bahagia sekali pagi hari ini Kita jumpa kembali di Mutiara Pagi Eredi Bandung Anda bisa mendengarkan kami di FM 97,6 MHz Bandung dan sekitarnya Juga di FM 95 untuk Kota Cianjur FM 97,8 di Cikurai Garut FM 88,3 Puncak Suranga Sukabumi FM 98,2 Bengbulang Garut FM 98,1 Tasik Malaya Dan tentu untuk Semudang dan sekitarnya anda bisa mendengarkan kami di FM 96,6 MHz Dan anda pun bisa melihat kami langsung di channel Youtube Eredi Bandung Di Mutiara Pagi hari ini bersama narasumber kami Ustazah Yuyu Sri Rahayu Pendengar kami akan mengangkat topik memburu hidayah Tentu anda bisa melihat kami langsung dan anda bisa chat atau bertanya langsung pada kami di channel Youtube Pro 1 Eredi Bandung Untuk itu marilah kita mendengar menyimak seperti apa memburu hidayah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyu Sri Rahayu Silahkan Ustazah Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih kepada Bapak Haji Casmita Solihin Beliau adalah guru kami yang sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa bersilaturahmi di sini Di Mutiara Pagi RRI Bandung Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladhi Angjala sakina tapi kulubil mu'minin Liasdadu imanan ma'al imanihim Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'da Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa mangtabi ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah Rabbi sirah li sadri wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yabkahu kawli wa ba'du Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka angta al-alimul hakim Pakalallahu ta'ala pi kitabihi l-karim Wa huwa asdakul qa'ilin Auzubillahi minasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayatuhan nafsul mutmainah Irzi'i ila rabbiki radiyatammardiyah Padhuli pi ibadi wadhuli jannati Al-ayah sodakollahu la'adim Puji serta syukur Tahantinya kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah yang maha gofur Berkat kudrot, irodat, rahmat serta kasih sayangnya Alhamdulillah Di hari yang berbahagia ini Kaitan masih terus diberikan kekuatan iman Islam, ihsan, sehat dan waktu luang Dan Alhamdulillah masih bisa berkumpul bermuhajah Di kajian islami mutiara pagi RRI Bandung Mudah-mudahan hari ini ilmu yang akan kita pelajari Mudah kita pahami Dan yang paling utama bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan kita Habibana wa nabiya na maulana Muhammad Salallahu alaihi wasalam kepada para keluarganya, para sahabatnya Para tabi'i tabiatnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya Yang turut patuh pada risalahnya hingga yaumil kiamah Amin ya Allah ya rabbal alamin Ibu beserta Bapak Jamaah Mutiara Pagi RRI Bandung Yang dirahmati Allah Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Haji Casmita Kita akan belajar mengenai tema memburu hidayah Kenapa kok memakai kata memburu Tidak mengejar, tidak mencari, atau tidak menjemput Karena dengan memburu tersebut Suatu tanda bahwa hidayah itu harus diperjuangkan dengan betul-betul Kata memburu itu menandakan kesemangatan kita Untuk meraih hidayah tersebut Hidayah itu sendiri adalah Petunjuk atau bimbingan dari Allah kepada manusia Untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan kesadaran secara spiritual Jadi hidayah itu memang harus betul-betul kita perjuangkan Ada pun poin-poin yang akan kita pelajari adalah Yang pertama, hidayah itu amat sangat mahal Yang kedua adalah hidayah itu harus dicari Yang ketiga, hidayah itu bisa cepat hilang Dan yang keempat, macam-macam hidayah Serta yang kelima, tingkatan dari hidayah itu sendiri Baik ibu beserta bapak yang dimuliakan Allah Kita masuk ke poin pertama Bahwa hidayah itu mahal Kita ambil contoh bahwa kalau kita Diamani atau diberikan sesuatu barang yang berharga oleh Allah Contohnya kita diberikan HP Yang harganya itu sangat mahal iPhone ataupun Apple Tentu kita menjaganya dengan hati-hati Jangan sampai HP tersebut tergores, jangan sampai HP tersebut jatuh Atau diberikan mobil Tentu mobil tersebut juga kita jaga dengan baik Supaya mobil tersebut tidak tergores Ataupun tidak mengalami keruksakan Itu baru barang yang kita miliki Nah ini apalagi hidayah Hidayah dari Allah itu amat sangat penting sekali Ada dalam diri kita Maka dari itu hidayah tersebut harus kita jaga dan kita pelihara Kita ambil kisah dari mahalnya itu hidayah Ambiya dari ceritanya paman nabi yaitu Abu Talib Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim Bahwa Abu Talib ini mengalami sakit pada saat itu Kemudian Rasulullah Muhammad SAW Beliau hendak menjenguk beliau Kemudian beliau menghampiri rumahnya Tapi kemudian pas datang ke rumahnya Ternyata di rumah Abu Talib tersebut Sudah ada dua musyrikin Qures pada saat itu Yaitu Abu Jaha dan Abdullah bin Umayyah Nah nabi berkesempatan atau nabi berniat untuk Mentauhidkan pamannya pada saat itu Di salah-salah kesempatan yang amat sangat tipis Yaitu di akhir hayat beliau Tapi begitu nabi menyampaikan kepada pamannya Abu Talib Ya amma ku la ilaha illallah Wahai paman katakanlah la ilaha illallah Bahwa tiada Tuhan selain Allah Tapi dihalang-halangi oleh Abu Jaha dan juga Abdullah bin Umayyah Pada saat itu Supaya wahai Abu Talib Kalau engkau mengakui apa yang dikatakan oleh Muhammad Maka engkau sesungguhnya sudah mengkhianati Ajaran nenek moyang kau gitu ya Yang dibawa oleh Abdul Muttalib Maka terus nabi berusaha Tapi karena Karena Abu Jaha dan Abdullah bin Umayyah Tidak mau Abu Talib masuk kepada risalahnya nabi Terus saja menghalangi Dan akhirnya sudah beberapa kali dicoba Akhirnya Abu Talib pun menghambuskan nafas yang terakhir Dan kata yang keluar dari beliau Sebelum akhir hayatnya itu adalah Aku akan tetap setia pada agama nenek moyangku Pada saat itu nabi dalam keadaan sedih Karena tidak bisa mentauhidkan pamannya sendiri Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Talib itu adalah paman yang begitu sangat disayangi Begitu sangat dicintai oleh Rasulullah Karena sepeninggal dari ayah bundanya Muhammad SAW itu diasuh oleh pamannya Abu Talib Bahkan anak-anak Abu Talib pun Merasa cemburu dengan kasih sayangnya Abu Talib Kepada Rasulullah Muhammad SAW Dan beliau itu adalah garda terdepan pada saat nabi Sudah mendapatkan wahyu dan berdakwah Di wilayah Mekah dan Madinah pada saat itu Abu Talib lah yang menjadi garda terdepan Untuk membela Rasulullah dalam siar dakwahnya Nah itu bisa kita lihat bahwa Hidayah itu amat sangat mahal Lalu kenapa kita dapat hidayah dari Allah Itu atas lembutnya Allah ingin kita supaya menjadi muslim Ingin kita menjadi seorang yang ada dalam ketauhidan Maka harus bersyukur kita ya Ibu Bapak Karena sudah diberikan ketauhidan dan bisa berislam Walaupun Islam keturunan dari kedua orang tua kita Dari nenek kakek kita Dari nenek moyang kita Terus nasabnya sampai ke Rasulullah Kita harus bersyukur Karena tidak semua orang bisa mendapatkan Hidayah ketauhidan dari Allah SWT Itu yang pertama poin bahwa Hidayah itu memang sangat mahal Yang kedua hidayah itu harus dicari Hidayah itu harus dicari Kita ambil contoh dari Salman Al-Fariji Mungkin Ibu Bapak sudah mengetahui Kisah tentang Salman Al-Fariji ini Beliau adalah sahabat dari Rasulullah Tapi beliau tidak begitu saja menjadi sahabat Rasul Karena beliau pun juga melalui beberapa perjalanan Untuk bisa menjadi muslim Bisa menjadi sahabat Rasul itu Beberapa tahap yang beliau melalui Di antaranya adalah beliau itu Kita bercerita tentang Salman Al-Fariji Bahwa beliau itu adalah seorang Anak dari Persia Yang mana ayahnya itu adalah seorang ketua Kabilah pada saat itu Beliau itu adalah penjaga api Karena agama yang dianut beliau pada saat itu adalah Majusi Majusi itu adalah menyembah kepada api Nah pada saat itu Salman Al-Fariji Karena keingin tahuannya tentang Tuhan Maka dia itu Seringnya dia itu dipingit oleh orang tuanya Oleh bapaknya Kenapa? Karena kepintarannya Salman Al-Fariji ini Ditakutkan dia akan mengetahui Tuhan yang sebenarnya Seperti itu ya Jadi Salman Al-Fariji itu Meskipun dipingit Meskipun dihalangi oleh ayahnya untuk belajar dan belajar Tapi dia terus berusaha untuk belajar Nah sampai suatu hari Karena ayahnya itu diriwayatkan adalah Yang sangat kaya raya Pada saat itu memiliki banyak kebun Memiliki banyak Perkebunan dan juga Yang harus dijaga Nah pada saat itu karena kesibukan dari ayahnya Maka Salman diutus untuk Mengurusi kebunnya Nah pada saat itu dimanfaatkan oleh Salman Untuk keluar rumah dan juga dia Pada saat itu mencari jalan Dan ternyata di jalan dia ketemu dengan orang-orang Nasrani yang pada saat itu sedang beribadah di gereja Nah kemudian dia menghampiri Oh ternyata menarik sekali agama yang mereka kerjakan Yang mereka anut itu Karena mereka itu melakukan puji-pujian Nah dia tertarik sampai akhir hari Masuk senja Salman Al-Fariji baru pulang ke rumah Dan dia bercerita kepada ayahnya bahwa Oh ternyata aku bertemu dengan sekelompok orang Yang sedang puji-pujian di gereja Ternyata agama mereka itu menarik sekali Beda dengan agama yang kita anut Yaitu hanya menyembah api saja Seperti itu Tapi dengan penjelasan dari Salman Seperti itu ayahnya makin takut Maka bukan lagi dipinggit pada saat itu Salman malah dipasung oleh ayahnya Tapi karena keingin tahuannya tentang Tuhan Salman terus mencari tahu Dan akhirnya dia mengikuti Para Nasrani itu untuk pergi ke daerah Syam pada saat itu Karena asal dari agama Nasrani itu Di daerah Syiria pada saat itu Mengikuti ke daerah sana untuk bisa Mencari kebenaran tentang Nasrani Lalu dia bertemu dengan seorang uskup Dan dia belajar agama tentang Nasrani Kemudian si pendeta tersebut meninggal dunia Setelah meninggal dunia Salman pun juga bersedih pada saat itu Harus kepada siapa lagi dia mencari kebenaran tentang Tuhan Kemudian pendeta tersebut digantikan oleh pendeta yang lain Dan kemudian juga meninggal kembali pendetanya Dan akhirnya dia pun juga terus berkelana untuk mencari kebenaran tentang Tuhan Lalu dia pun juga kembali lagi berkelana ke daerah Irak Ke Mosul Kemudian juga ke Al-Jazair Ke Romawi Sampai di Romawi itu dia mendapatkan wasiat dari seorang pendeta Bahwa Kalau sependingal aku nanti engkau ingin berguru lagi kepada seseorang Maka carilah Seorang yang nanti dia itu adalah seorang nabi di akhir jaman Dan juga dia berdomisili atau bertempat tinggal di daerah yang banyak kurmanya pada saat itu Dan kemudian pendeta tersebut memberikan ciri kepada Salman Bahwa orang tersebut adalah punya tiga ciri Ciri yang pertama apabila dia diberi sedekah Maka dia tidak mau memakan sedekah tersebut Tapi kalau dia diberikan berbentuk hadiah Maka dia mau menerima hadiah tersebut Dan yang ketiga adalah ada tanda kenabian di punggung kiri beliau Nah itu menandakan bahwa dia adalah seorang nabi Dengan kepenasarannya seperti itu Salman kemudian terus berusaha mencari Yang dikatakan oleh pendeta tersebut Sampai dia ikut pada saat itu ke daerah Arab Tapi di tengah jalan dia ditipu oleh orang Arab tersebut Hartanya diambil Kambing ontaknya diambil Tapi dia justru malah dijual menjadi seorang budak pada saat itu Nah setelah menjadi seorang budak Dia tinggal di Madinah karena nabi pada saat itu Belum hijrah masih di Mekah Tapi syariat nabi sudah berjalan Nah pada saat nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Barulah Salman mendengar kabar tersebut Dan dia menghampiri untuk bertemu dengan nabi Apakah betul ini nabi yang dikatakan oleh pendeta tersebut Nabi akhir jaman yang membawa kebenaran tentang agama Kemudian Salman pada saat itu Membawa sebongkah kurumah untuk diberikan kepada nabi Muhammad Dan beliau berkata bahwa Wahai pulan ini ada sedekah untuk engkau Maka aku berikan kepadamu karena engkau yang layak menerimanya Lalu apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad pada saat itu Nabi tidak memakannya Tapi nabi membagikan kurumah tersebut kepada para sahabatnya Oh ternyata kata Salman ini ciri yang pertama Kata pendeta tersebut sudah ada pada diri orang ini Kemudian beberapa hari kemudian dia balik lagi Dan juga membawa kembali kurumah Untuk diberikan kepada nabi Muhammad pada saat itu Tapi kemudian dia mengatakan bahwa Kurumah ini adalah hadiah untuk mu wahai pulan Setelah mendapatkan kurumah tersebut Karena diberikannya sebagai hadiah Maka nabi memakannya kurumah tersebut Dan dibagikan kembali juga kepada para sahabat Oh ini ciri yang kedua yang dikatakan pendeta itu Ternyata benar gitu ya Bahwa dia adalah seorang nabi Di akhir zaman Dan ciri yang ketiga Karena nabi pun juga sudah mengetahui Gelagat dari Salman Bahwa dia itu adalah untuk mencari kebenaran Tentang dirinya bahwa seorang rasul Bahwa singkat cerita bahwa Tersingkaplah di punggung nabi itu Terlihat oleh Salman Bahwa memang nabi mempunyai ciri Kenabian Nah dari saat itu Salman melihat Dan ciri-ciri itu ada-ada pada diri nabi Maka dia pun akhirnya mentauhidkan Bertauhid gitu ya Alhamdulillah dia mengikuti risalah Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Dan diceritakan dalam riwayat Bahwa Salman Al-Farizi ini adalah Sahabat yang amat sangat cerdas Karena pada saat itu Dia lah atau beliau lah yang Membuat Strategi dalam perang itu Membuat parit ya Karena belum dicetuskan oleh sahabat-sahabat yang lain Tapi Salman dengan kepintarannya Dengan kecerdasannya Dia membuat Strategi baru dan itu Menjadi suatu kemenangan besar Untuk agama Islam pada saat itu Jadi Belajar dari Salman Bahwa hidayah itu memang harus dicari Kalau kita makan hidayah Sudah ada dari orang tua kita Tinggal dipertahankan Tinggal dijaga Kalau lihat sejarah dari Salman itu Beliau itu pindah dari satu negeri ke negeri Yang lain Untuk bisa mendapatkan kebenaran Yang akhirnya dia Bisa bertemu dengan Rasulullah Dan akhirnya bisa Bertauhi dan bisa Menjadi sahabat terbaik Dari Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nah itu yang kedua Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga Bahwa hidayah itu Bisa cepat hilang Maka dari itu Harus kita jaga hidayah tersebut Karena Dalam Riwayat juga disebutkan Bahwa Yusbihuri jalu mu'minan Wayumsi kapiron Akan datang suatu masa Seseorang paginya dia beriman Sore harinya Dia sudah keluar dari keislaman Na'udzubillahimindali Dan itu Sudah Di Apa bu Di warning oleh Rasulullah Bahwa kita itu harus menjaga Kehidayah Ketauhidan kita itu Jangan sampai Seperti tadi yang disampaikan Bahwa paginya dia masih beriman Tapi sore harinya Malah justru Jadi kafir Jadi murtada Na'udzubillahimindali Karena Dalam hadis pun juga Yang diriwayatkan oleh Muslim Bahwa Innamal a'malu bilhawatim Bahwa Sesungguhnya amal Seseorang itu adalah Tergantung dari Akhirnya Yang mudah-mudahan kita semua Termasuk Hamba-hamba Allah Yang senantiasa Terus dalam ketawihidan Sampai akhir hayat kita Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jangan sampai kita Terkena yang namanya Penyakit syaufah Penyakit syaufah itu Apa ibu dan bapak Penyakit syaufah itu adalah Yang suka menunda-nunda Kebaikan Jadi kalau kita sudah Berniat dalam hati Untuk melaksanakan kebaikan Maka bersegara lah Untuk dilaksanakan Kebaikan tersebut Karena syetan itu Mereka itu Tugasnya itu kan Suka mengganggu terus Jadi jangan sampai Diganggu oleh syetan Malah ditunda Kebaikan oleh kita Lebih cerdas daripada Syetan Kita harus lebih cerdas Kalau ada ingin niat Dalam hati kebaikan Laksanakan secepat mungkin Seperti itu Supaya hidayah kita Tetap terjaga Di dalam hati kita Itu baik itu Kemudian kita masuk Ke poin yang berikutnya Bahwa hidayah itu Ada dua Hidayah itu ada dua Yang pertama adalah Hidayah hati Hidayah hati adalah Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hidayah yang kedua Adalah hidayah arahan Hidayah yang Diarahkan atau Diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga karena Rasul kita sudah Tidak ada sekarang Berarti kita Cuman Mengikuti atau Dilanjutkan oleh Para ulama Karena para ulama Itu adalah Pewaris para nabi Jadi Hidayah itu Dari Allah Itu adalah Pada saat Semua manusia itu Dilahirkan Sesungguhnya Semuanya itu Sudah membawa Keimanan dalam diri Kulu mauludin Yuladu alal fitrah Bahwa sesungguhnya Semua yang terlahir Kemuka bumi ini Anak yang terlahir itu Semuanya Dalam keadaan fitrah Jadi keimanannya itu Sesungguhnya sudah Tertanam dalam hatinya Tertanam dalam dirinya Cuman Kembali lagi Kepada kedua orang tuanya Ada yang menjadikannya Majusi Ada yang menjadikannya Nasrani Ada yang menjadikannya Yahudi Bahkan Alhamdulillah Ada yang juga Menjadikannya Seperti kita Yaitu seorang Muslim sejati Alhamdulillah Jadi Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi yang kedua adalah Hidayah Arahan Hidayah yang datangnya Dari Rasulullah Muhammad S.A.W. Bahwa Dijelaskan bahwa Disini Sesungguhnya Kamu Muhammad Benar-benar Memberi petunjuk Kepada jalan yang lurus Itu ada di Surat As-surah Ayat 52 Nanti bisa dilihat Bahwa Hidayah Yang diarahkan Oleh Rasul Muhammad S.A.W. Alhamdulillah Sampai sekarang Kita bisa Rasakan Dan juga bisa Kita jaga Sampai akhir Hayat kita Yang berikutnya Yaitu Tingkatan Tingkatan Dari Hidayah Tingkatan Dari Hidayah Itu adalah Hidayah Untuk menemukan Ilmu dan Kebenaran Karena Ibu beserta Bapak Jamaah Mutiara Pagi RRI Bandung Hidayah Menemukan ilmu Dan kebenaran Itu Harus Kita syukuri Kenapa Karena Tidak semua orang Diberikan kemudahan Dalam mencari ilmu Tidak semua orang Dapat memahami Kebenaran Karena Banyak orang Yang pintar Banyak orang Yang IQ-nya tinggi Itu ya Bisa mencetuskan Suatu Ilmu Teknologi Tapi Tidak menemukan Kebenaran Contohnya Misalnya Kalau Lihat Ke Sejarah Siapa Bu yang Pencetus Lampu Itu Alfa Edison Seperti itu Dia itu kan bisa Membuat Lampu Tapi Karena Allah Tidak memberikan Dia Hidayah Tidak Masuk ke dalam Ketauhi dan Islam Meskipun Dia pintar Manfaatnya Bisa dirasakan Oleh kita Semua Tapi Karena Tidak ada Dalam Ketauhi dan Maka Dia tidak Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Jadi Kalau kita Bisa Menemukan Ilmu itu Dan kebenaran itu Syukuri oleh kita Yang kedua adalah Hidayah memiliki Kemampuan dan Kekuatan untuk Mendapatkan Ilmu Nah Contohnya Misalnya Kita Alhamdulillah Ilmunya Sudah dapat Kebenarannya Pun juga Sudah dapat Tapi Kita Tidak Diberikan Kemampuan Ekonomi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya Contohnya Misalnya Kita ngambil Contoh Di daerah saya Itu ada Satu keluarga Bahwa anak-anaknya itu Pintar-pintar Semua Cerdas Gitu ya Hafidh Hafidh Inginnya Orang tuanya itu Menyekolahkan Mereka itu Ke pesantren Gitu Tapi karena Keterbatasan ekonomi Mereka tidak bisa Menyekolahkan Ketingkat yang Lebih tinggi lagi Nah Jadi Cuma sebatas Belajar saja Di rumah Seperti itu Jadi Itu adalah tingkatan Yang kedua Bahwa Kebenaran Tentang ilmu Dan juga ilmu Juga bisa didapat Diperoleh oleh orang tersebut Tapi Kemampuan ekonomi Yang membatasi dia Untuk bisa Membuat Berkembang Hidayah tersebut Yang ketiga Hidayah Untuk diberi Kemauan Mencari ilmu Dan mengamalkan ilmu Nah ini biasanya Kalau mencari ilmu Ibu-ibu Atau bapak Biasanya kita semangat Tapi kalau Mengamalkan Itu Biasanya Suka Rada Susah Tapi Kalau kita sudah tahu Ilmunya Bahwa Kalau sudah punya Satu ilmu Cepat-cepat Amalkan Supaya Tidak terganggu Atau tidak Terjangkit Yang namanya Penyakit Syaufah Dan juga Tidak tergoda oleh Syetan Kalau punya ilmu Amalkan Karena Mencari ilmu itu Memang kewajiban Untuk kita Semua Muslim-muslimat Utlubul ilmi Menalmahdi Ilalahdi Tuntutlah ilmu Dari mulai buayan Sampai Sebelum masuk ke Liang Lahat Seperti itu Yang berikutnya adalah Hidayah untuk Istiqomah Dalam mengamalkan ilmu Nah ini Istiqomah itu Juga sulit Ya Bu Karena Biasanya Mengerjakan Amal Perbuatan Atau amal kebaikan Itu sudah Satu kali Dikerjakan Biasanya Jaraknya lama Baru Dikerjakan kembali Nah itu yang harus kita Perhatikan Karena Allah itu menyukai Sesuatu yang sedikit Tapi dilakukan Terus menerus Atau secara Kontinu Jadi Jaga Keistikomahan Kita Kita juga tahu Doanya Semoga Allah Terus menjaga Ketauhidan kita Keistikomahan kita Dalam ibadah Sampai Akhir hayat kita Kemudian Yang berikutnya Adalah Hidayah Supaya Terhindar Dari hal yang Mengganggu Pengamalan ilmu Karena Tadi Dalam mengamalkan Itu Biasanya Agak sulit Kalau kita Tidak Dibiasakan Tidak dibiasakan Untuk melakukan Hal-hal yang kecil Tapi terus menerus Itu yang Dimenamakan Dengan istiqomah Yang berikutnya Adalah Hidayah Mengetahui Tujuan utama Kita hidup itu Untuk apa Karena Kita hidup itu Adalah Untuk Ada dalam Ridu Allah Ada dalam Hidayah dari Allah Maka setiap hari pun Kita terus Membacakan Doa tersebut Bahkan Diucapkan oleh Kita itu Sehari semalam Itu adalah 17 kali Adanya di dalam Surat Al-Fatihah Yah ihdina Siratul mustaqim Ya Allah Tunjukilah kami Ke jalan yang lurus Itu terus diminta Terus diminta kepada Allah Karena tadi Hidayah itu Bisa cepat hilang Hidayah itu Bisa Berkurang Maka dari itu Kita terus Memohon kepada Allah Ihdina Siratul mustaqim Ya Allah Tunjukilah kami Terus ke jalanmu Yang lurus Dan yang terakhir Hidayah untuk Mengetahui Dua jalan Jalan yang lurus Dan mana Jalan yang dimurkai Dan jalan yang sesat Itu pun juga ada Di surat Al-Fatihah Lanjutan dari tadi Ihdina Siratul mustaqim Bahwa Di sana Tunjukilah ya Allah Kepada kami Jalan yang lurus Yaitu jalan Yang telah Engkau beri nikmat Dan bukan jalan Yang dimurkai Dan bukan pula Jalan yang sesat Itu diminta kepada Allah terus Ibu-ibu Bapak yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Kita senantiasa terjaga Di dalam hidayah Di dalam ketauhidan Kita kepada Allah Sehingga Kita pun nanti Bisa husnul hotimah Dalam akhir hayat kita Dan juga kita pun Nanti bisa Berkumpul kembali Dengan orang-orang Terkasih Tersayang kita Dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saja Pak Haji Yang bisa disampaikan Mudah-mudahan Berguna Bermanfaat Untuk kita semua Baik pendengar Dan pemirsa Dimanapun Anda berada Anda masih bersama kami Di Mutiara Pagi RR Bandung Dengan Ustazah Yuyusri Rahayu Memburu Hidayah Pendengar Seperti kita tahu Bahwa hidayah Adalah Kebutuhan Setiap manusia Agar selamat Dalam mengaruhi Kehidupan dunia Dan terbebas Dari Api Neraka Tanpa hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tanpa hidayah Allah Maksud kami Maka kehidupan dunia Seseorang Akan menjadi Siksaan Bagi batinya Apalagi Di akhirat Kelak Tentu hidayah Mutlak Hanya Milik Allah Yang memberikannya Kepada siapa saja Yang dikendakinya Dan Mencegahnya Dari siapa saja Yang dikendakinya Sesuai Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surat Al-Kahfi Ayat 17 Yang artinya Barang siapa Yang diberi petunjuk Oleh Allah Maka Dialah Yang mendapatkan Petunjuk Dan barang siapa Yang disesatkannya Maka Kamu Tidak akan Mendapatkan Seorang Pemimpin pun Yang mendapat Memberi petunjuk Kepadanya Pendengar Mutiara pagi Hari ini Akan Kami lanjutkan Dari kesimpulan Seperti apa Memburu Hidayah Kami kembalikan Kembali Ke Ustazah Yoyo Sri Rahayu Silahkan Terima kasih Pak Haji Baik Ibu beserta Bapak Jemaah Mutiara Pagi RRI Bandung Kesimpulan Dari bahasan Yang kita Pelajari Hari ini Bahwa Hidayah itu Tadi Harus Kita pertahankan Harus Kita jaga Harus Kita Pelihara Supaya Tetap Tertanam Dalam diri kita Dan kita harus Terus meningkatkan Amal-amalan Kebaikan Supaya Allah Senantiasa Meridaui Apapun Yang kita kerjakan Dan juga Hidayah itu Tetap Tertanam Dalam diri kita Jadi Jangan sampai Tergoda Atau Ter Pengaruh Oleh hal-hal Yang sepele Hal-hal yang kecil Tapi justru itu Mengurangi Ketaatan kita Kepada Allah Tapi justru Tingkatkan Atau cari Amal-amal Ibadah yang bisa Menambah Ketaatan kita Kepada Allah Semangat untuk Memburu Hidayah Semangat untuk Mencari Menjemput Dan juga Mengejar Hidayah Semoga kita semua Termasuk Hamba-hamba Allah Yang terus ada Dalam Hidayah Allah Sampai akhir Hayat kita Dan kita Diwapatkan Dalam keadaan Husnul Khotimah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Itu saja yang disampaikan Mohon maaf Apabila ada yang Kurang berkenan Di hati Bapak Ibu Pemirsa Semuanya Pendengar dan Pemirsa Hidayah adalah Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tentu Untuk mendapatkannya Kita harus berdoa Dan memohon Hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di setiap saat Karena Kita takut Termasuk Orang-orang Yang rugi Yang tidak mendapatkan Hidayah Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai disini Mutiara pagi Hari RR di Bandung Bersama Saya Casmita Solihin Pamit undur diri Subhanakallahumma Bi hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.